Untuk menyelesaikan soal ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca kalimatnya dengan pelan-pelan, secara seksama. Jadi untuk yang A, kita punya P dibagi 4. Jadi kita cukup tuliskan menjadi P, kemudian bagi itu adalah per 4. Seperti itu. Ini menjadi bentuk aljabarnya. Kemudian yang B, kita punya bilangan Y dikalikan dengan bilangan setelahnya. Jadi kita tahu bilangan Y dan bilangan setelahnya adalah Y ditambah 1. Jadi jika kita tuliskan akan menjadi Y dikali-kali itu titik dengan Y ditambah 1. Seperti ini. Ini bentuk aljabarnya. Kemudian yang ketiga akan menjadi jumlah dari bilangan K dan negatif 1. Jadi kita punya K dijumlahkan dengan negatif 1. Seperti ini. Tapi karena tambah dan kurang, jika bersebelahan akan menjadi negatif. Jadi tulisannya akan menjadi K dikurangi 1. Dan yang terakhir adalah X dikurangi 20. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu. X dikurangi 20. Ini ada dalam kurung. Kemudian dikalikan dengan 10. Kali dengan 10 seperti ini. Atau penulisannya boleh ditulis menjadi 10 dikali dengan X dikurangi 20. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.